Shalom, Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. John Matan Kuntaraf. Judulnya adalah, Kita Dipanggil Kepada Terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, Ephesus 5 ayat 8. Sepanjang minggu ini kita akan belajar bagaimana kehidupan yang berjalan di dalam terang. Pada malam ini kita akan pelajari bagaimana umat Allah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Di dalam kolose 1 ayat 11 sampai dengan 14, Rasul Paulus mempunyai doa yang sangat berkuasa untuk jemaat di kolose. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penegusan kita yaitu pengampunan dosa. Anda dan saya telah ditegus dari kehidupan yang diikat oleh kegelapan dan sekarang diberikan nama yang baru. Orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kita telah dibebaskan dari kegelapan dunia ini dan sekarang sedang dibimbing untuk masuk ke dalam kerajaan baru yang dipenuhi dengan terang Tuhan. Ayat inti kita di atas menyebutkan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah sebagai anak-anak terang kita harus berjalan dalam satu kehidupan yang baru di mana kita menjadi murid-murid Yesus yang ditandai dengan ciri-ciri dari kerajaan Bapak. Kuasa pengorbanan Yesus menyebabkan kita tidak perlu lagi hidup sebagai kerajaan dunia. Kita adalah warga negara dari kerajaan yang akan berlangsung sampai kepada kekekalan. Kerajaan Allah tidak mempunyai batas sebab kebaikan dan kemurahannya tidak pernah berhenti. Hubungan dengan Tuhan sebagai sumber terang adalah hubungan yang abadi selama kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Selagi kita hidup di dunia ini, kita mengalami banyak pencobaan, godaan, keraguan yang semuanya berusaha untuk menarik kita dari hidup bersama Yesus dan kembali ke jalan yang gelap. Namun sebagai orang yang telah dipanggil kepada terang, maka tujuan hidup kita jelaslah harus lain daripada kehidupan sebelumnya. Dalam Matius 6 ayat 33 kita diajak untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian kita akan terus berjalan di dalam terang. Semoga kita masing-masing mau dengan penuh sukacita mencari kerajaan Allah sehingga tetap memiliki kehidupan dalam terang sampai kita mencapai terang yang ajaib waktu Yesus datang kedua kalinya dan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.